Intro Satuan Markoba Polrestabes Medan menggerebek rumah di kawasan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Dari dalam rumah, polisi mengamankan dua orang laki-laki berinisial SU dan MR, keduanya merupakan warga dusun 5 Kecamatan Percut Seituan, Sumatera Utara. Dari kedua tersangka, diamankan 169 kg ganja kering. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang, Hartanto, didampingi kasat narkoba AKBP Rafael Sandi Priambodo dalam keterangan persenya mengatakan, ganja seberat 169 kg merupakan jaringan ACPD yang akan diedarkan di daerah Tanjung Morawah. Kedua tersangka dikenakan Pasal 114 Ayat 2, Subsider Pasal 111 Ayat 2, Subsider Pasal 132 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 dengan ancaman pidana hukuman mati atau kurungan penjara seumur hidup. Jadi jumlahnya 163,210. Ya ada pun ini merupakan kasus perlukaan jaringan dari ACPD. Jadi kita dapat informasi bahwa ada seseorang yang membawa yang sejumlah narkoba yang gajah pada tanggal 21 Agustus kita lakukan pendidikan. Kemudian barang ini kemudian disimpan dan di lokasi di wilayah percut situan kita dapat informasi bahwa disimpan dan kemudian jadi mereka yang datang kemudian mereka yang membawa kemudian menyimpan kemudian redistribusikan kemudian kemudian tersangka ada dua kerang bukti apapun gajah ini rencana akan dipasarkan di wilayah atasnya. Modus mereka membawa 169 kg ini seperti apa Pak? Dengan menggunakan kendaraan yang memang lewat beberapa jalan dari bidik, siantar, dan masuk ke wilayah. Pak, dari pengakuannya Pak ini ada lebih dari ini enggak barang bukti yang lain, Pak? Masih dalam penyelidikan. Pak Pores, untuk pelaku yang menyerahkan ganja ini asnama si Rijal sudah tertangkap belum? Masih dalam penyelidikan. terima kasih. 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 Terima kasih.